Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai kita pada pembuatan laporan keuangan yaitu laporan laba rugi pada perusahaan salon cantik ya dimana untuk laporan laba rugi sendiri adalah laporan yang akan kita gunakan untuk mencari berapa nilai laba yang diperoleh oleh perusahaan salon cantik seperti itu Nah untuk mengisi atau membuat laporan laba rugi ini kita bisa berpatokan pada data yang ada di laporan raca lajur yang pada pertemuan sebelumnya ini sudah kita selesikan yaitu din raca lajur kolom laba rugi ini seperti itu jadi kolom laba rugi yang ada di raca lajur ini adalah data-data yang kita gunakan untuk membuat laporan laba rugi di sini seperti itu Nah seperti yang kita ketahui bahwa untuk kolom laba rugi ini adalah kolom yang berisi nama-nama akun mulai kode 4 sampai kode 9 Nah inilah nama-nama akun atau kode-kode akun yang kita susun secara sistematis ke dalam laporan laba rugi kayak pertama ini sudah saya susun di sini saya bentuk di sini ada revenue artinya ini untuk menampung adanya pendapatan kemudian ada operating expand itu untuk memasukkan atau meng-input akun-akun beban operasional kemudian ada order revenue and gains ini adalah untuk memasukkan atau menampung nama akun untuk pendapatan di luar usaha dan yang terakhir adalah order expand and loss ini artinya adalah bahwa ini adalah untuk menyusun kategori nama-nama akun untuk beban di luar usaha seperti itu Oke kita mulai saja disini yang pertama adalah kita akan coba input atau masukkan pendapatan atau revenue ini Nah untuk pendapatan ini kita ambil datanya yaitu dari kode 4 ya jadi revenue itu kita ambil dari kode 4 untuk kode 4 disini nama akunnya adalah vis income ya jadi kode 4 itu hanya ada satu akun yaitu akun vis income dimana vis income ini adalah pendapatan operasional atau pendapatan jasa seperti itu Oke lalu kita coba masukkan di sini untuk nama vis income nya oke lalu untuk saldo nya atau nilainya untuk vis income ini ini kita ambil dari kolom laba rugi ini berarti yang ini ya ya berarti yang ini akan kita masukkan Oke 121 juta karena hanya ada satu akun untuk pendapatannya maka bisa kita langsung masukkan di kolom kedua disini kita masukkan ke inilah pendapatan untuk perusahaan salon cantik seperti itu Oke kemudian yang kedua akan kita masukkan nilai-nilai dari beban atau nama-nama akun beban atau jumlah beban disini Oke untuk beban sendiri ini kita ambil dari kode 6 nama-nama akun yang kode 6 nih berarti yang ini ya Nah berarti saldo-saldo inilah yang nanti akan kita masukkan Oke kita masukkan dulu nama-nama akun yang masuk dalam kategori kode 6 ini ya ke dalam laporan laba rugi disini kita masukkan disini semua ya seperti ini Nah setelah kita masukkan nama-nama nama akunnya yang masuk dalam kategori kode 6 ini maka selanjutnya kita akan masukkan jumlah atau nominal dari masing-masing beban ini berarti mulai dari sini ya berarti yang ini kita masukkan semua ke dalam laporan laba rugi berarti disini kita masukkan karena lebih dari satu nilai maka kita masukkan dulu sementara di kolom pertamanya ya setelah dimasukkan disini kayak disini saya kasih tandamin atau dalam kurung artinya karena beban itu mengurangi nilai pendapatan makanya disini untuk nama-nama akun beban maka jumlahnya ini kita kasih tandamin atau kasih dalam kurung yang artinya bahwa beban itu mengurangi nilai pendapatan Oke setelah kita masukkan semua nilai dari akun-akun beban disini ya dari kode 6 ini lalu kita akan jumlahkan berapa nilai beban sini kita jumlahkan lalu kita letakkan disini nah setelah jumlah disini nilainya adalah 65.500.000 itu adalah jumlah seluruh beban 65.500.000 lalu kemudian setelah itu kita akan coba kalkulasi dulu nilai pendapatan ini dikurangi dengan nilai beban sehingga disini didapatlah nilai laba sementara itu adalah 55.500.000 ini bisa kasih keterangan operating profit atau laba sementara seperti laba bersih sementara oke lalu kemudian kita akan masukkan nilai nama-nama akun dari pendapatan di luar usaha kalau revenue tadi kita ambil dari kode 4 kemudian operating expand ini kita ambil nama-nama akun dari kode 6 sekarang untuk order revenue and gains ini kita ambil nama akun dari kode 8 disini disini hanya hanya ada satu akun yaitu interest revenue ya di sini ada interest revenue berarti kita masukkan disini interest revenue nya ya kita masukkan sini lalu kemudian nilai dari dari interest revenue sendiri ini kita lihat di raca lajur berapa nilainya ke disini ada nilai 3.800.000 oke karena pendapatan maka disini kita menuliskan tidak menggunakan tanamin atau dalam kurung ya seperti itu kita masukkan sementara disini nanti kita jumlahkan dengan beban di luar usaha ini kita masukkan sini lalu kemudian kita akan masukkan nama-nama akun beban di luar usaha kalau tadi ini untuk order revenue kode 8 berarti yang order expense ini adalah kita ambil dari nama-nama akun yang kodenya 9 berarti yang ini disini ada dua nama akun interest expense dan bank service chart kita masukkan disini ada interest expense dan bank service chart oke lalu kemudian kita akan ambil nilainya disini oke disini ada nilai 2.600.000 ya ini adalah yang ini oke berarti yang ini kita ambil 2.600.000 nah karena ini beban maka meng-inputnya disini memasukkannya nilainya kita gunakan tanamin atau dalam kurung seperti itu nah lalu setelah kita masukkan pendapatan di luar usaha atau order revenues and gains dan order expense and loss ini kita akan coba jumlahkan 3.800.000 dikurangi dengan 2 juta dan dikurangi dengan 600 sehingga disini didapatlah nilai saldo pendapatan atau lebih besar pendapatan itu adalah 1.200.000 oke seperti itu nah karena hasil penjumlahan antara pendapatan di luar usaha dengan di beban dengan beban di luar usaha itu nilainya lebih besar pendapatan atau disini ada saldo pendapatan maka otomatis nilai pendapatan atau saldo pendapatan ini akan menambah laba bersih sementara yang ini oke berarti disini ada 55.500.000 ditambah dengan 1.200.000 sehingga disini didapatlah nilai 56.700.000 inilah yang disebut dengan net profit atau laba bersih sebelum pajak oke seperti itu nah nilai laba bersih sebelum pajak ini harusnya sama dengan nilai laba yang didapat di kolom laba rugi di neraca lajur ini oke berarti yang ini ini sudah sama dengan hasilnya 56.700.000 labanya disini dilaporan laba rugi pun didapat laba sebesar 56.700.000 oke ya jadi seperti itu cara proses pembuatan laporan keuangan yaitu untuk laporan laba rugi ya sangat saya rasa sangat mudah untuk dipahami silahkan untuk dicoba di rumah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati